Halo, perkenalkan nama saya Hendralin. Di sini saya akan memberikan video tutorial membuat laporan menggunakan e-report. Pertama-tama, kita akan menyiapkan file-file pendukung yang diperlukan. Di sini berupa tool maupun software yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah e-report itu sendiri. Oke, e-report yang akan kita gunakan di sini adalah versi 5.6. Versi 5.6 ini adalah versi terakhir dari e-report. Untuk dapat menjalankan e-report ini dengan baik diperlukan program Java. Oke, Java yang diperlukan adalah versi 7. Jadi meskipun di laptop atau PC teman-teman sudah terinstall Java 8, jangan khawatir. Nanti akan saya bahas pada video tutorial berikutnya cara instalasi Java 7 dan juga bagaimana cara agar e-report dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah SEM. SEM di sini adalah paket web server yang sangat lengkap. Di sini sudah termasuk Apache, PHP-nya, database server, MySQL, MariaDB, Mercury, Valzilla. Oke, jadi cukup lengkap lah. Mungkin teman-teman sudah terbiasa untuk menggunakan SEM ini. Oke, selanjutnya adalah HDSKL. HDSKL ini adalah GUI. GUI untuk melakukan remote ke SQL server. Di sini, dalam hal ini MySQL server. Jadi, teman-teman mungkin sudah biasa menggunakan HDSKL. Jadi, HDSKL ini sangat user-friendly lah untuk melakukan query, insert update, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah database GDBC driver. Oke, GDBC driver ini adalah Java DB connection. Driver yang diperlukan untuk koneksi ke e-report. Oke, jadi seperti ini di MySQL. Dan ini untuk Microsoft MS SQL. Oke, pada database GDBC driver ini tidak perlu kita install, karena pada e-report sudah di-include untuk driver-driver ini. Jadi, misalnya teman-teman menggunakan database server yang lain selain MySQL atau MariaDB seperti Postgres Microsoft MS SQL. E-report sudah menyediakan driver library untuk koneksi ke SQL server tersebut. Oke, next. Selanjutnya, oke, jasper. Oke, sebelumnya mungkin ke Java dulu. Java, oke. Di sini ada Java 7. Inilah Java yang akan kita gunakan agar e-report dapat dijalankan dengan baik. Mungkin saya bahas sekilas-sekilas terhulu, namun nanti akan saya terangkan pada video tutorial selanjutnya untuk instalasi Java dan bagaimana agar dapat digunakan bersama dengan e-report. Oke, jadi ada e-report nanti, ada file e-report.conf titik conf yang harus kita edit jdk home-nya arahkan ke java.jre7-nya sesuai dengan instalasi pad dari jre7. Oke, mungkin itu sekilas dulu. Selanjutnya adalah jasper starter. Jasper starter ini adalah tool command line untuk mengcompile file jr.xml ke jasper. jadi kita tinggal memanggil melalui comment prompt jasper starter ke file dari jasper yang dihasilkan dari e-report. Oke, selanjutnya adalah code initer. Code initer ini menggunakan versi 3.1 mungkin teman-teman sudah terbiasa yang menggunakan CI ini saya akan bahas sekali lewat saja dengan kita akan membahas mengambil studi kasus dalam membuat laporan menggunakan e-report. Oke, next. Oke, untuk menghubungkan PHP dengan jasper report kita akan menggunakan jasper report for PHP atau PHP jasper. jadi tool ini yang akan kita gunakan agar e-report dapat dipanggil ataupun di preview menggunakan PHP. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke video tutorial selanjutnya. Terima kasih.